Enggak Apa yang membuat Dewa akhirnya harus terhenti di perempuan final ya? Enggak tertarik pulang kampung ke Bandung Ini kayaknya banyak banget ya Man Kemarin Prawira kalah pun masih banyak kan? Dewa United harus champion Pemainan Siap! One on one balik lagi hari ini Sengaja siang gini karena gue sesuaikan sama schedule pemainnya Jadi membuktikan bahwa emang gue yang ngikutin schedule Padahal gue yang artis ya Cuman yaudahlah gapapa Cuman kalo untuk di basket buat gue yang artis itu adalah pemain Kaleb Pramod Gemilang Halo Sangat gemilang Thank you kak udah ngundang lagi Harus balik lagi sih sebenernya banyak yang mengidolakan lu Lu bukan sekedar permainannya Tapi juga attitude-nya dan lain-lain Buat gue anak-anak muda sekarang Atau siapapun yang bermain di Liga Profesional Harus mengenal siapa Kaleb Pramod Gemilang Lep! Ini musim ini gimana akhirnya lu comeback ya? Setahun, satu tahun off gitu loh Dan lu puas gak sih sama performance lu sendiri? Bisa dibilang melebihi ekspektasi gue sendiri pun ya Karena jujur gua di awal season cuma mikir Gua 22 game harus finish, no miss Dan Tuhan kasih lebih gitu Gua bisa lu play off bahkan dikasih performa yang luar biasa gitu ya Lu masuk nominasi MVP juga Oh iya masuk nominasi MVP juga Itu ya puji Tuhan Harus diingetin lagi bahwa Kaleb ini punya cedera yang lumayan serem Lumayan, lumayan serem Apa yang boleh dikasih tau? Cartilage? Cartilage Jadi Cartilage ini tuh salah satu cedera yang tulang rawannya kena kegerus gitu Gua gak tau, itu kan ada sisi-sisinya beda-beda gitu ya Iya Pemain-pemain yang dulu sisi-sisinya yang kena yang mana Tapi banyak pemain pensiun lah Ya akhirnya berhenti ya Makanya ketakutan gua tuh Aduh gua bisa main lagi, gak bisa main lagi ya Dan dikasih bisa main lagi ya Makanya dengan Kaleb bisa comeback Dan ini yang orang suka nyebut comeback stronger Ini yang kejadian kalo buat Ogi ya Dan ini juga memotivasi teman-teman semua yang lagi cedera Bahwa gak ada yang gak mungkin Jangan bilang bahwa, oh ini cedera gua tuh Mayoritas semua pensiun Atau cedera gua tuh susah banget untuk balik Sebenernya gak ada yang gak mungkin ya, Leb ya Gak ada yang gak mungkin, benar Iya Kitanya juga tapi harus kerja keras Harus usaha juga sih, Kak Harus usaha juga, benar tuh Nah kalo ngeliat IBL musim ini gimana, Leb? Dasyat sih, kita bilang Dasyat, dasyat Semua gamenya ketat Ada tambahan tim juga kan Itu tambahan tim juga yang membuat kompetisinya semakin menarik Banyak pemain-pemain baru yang bermunculan di Indonesia sendiri gitu Jadi bagus sekali sih Nah, ini kenapa Kaleb bisa diundang Karena akhirnya Dewa harus mengakui keunggulan Prawira Dimana tahun 2019, Kaleb kesini Kaleb bilang karena dia gak ikutan IBL Kaleb dukung siapa, Leb? Waktu IBL juara Prawira Prawira yang sekarang ngalahin Dewa Apa yang membuat Dewa akhirnya harus terhenti di perempat final ya? Kita udah jalanin game plannya Sesuai apa yang pelatih mau Kekurangan kita, kita Cara mentalnya masih kalah lah Pemain-pemain Ada Yuda, ada Abraham Dan pemain-pemain lainnya Di bench-benchnya Dan lain-lainnya Lebih siap bermain di play-off daripada kita gitu Oke Kita udah leading Quarter 4 masih leading Iya Kita gak bisa nginjek gitu Iya Maksudnya gak bisa finish di game-nya gitu Mereka lebih siap Di game-game ketat seperti itu Mereka lebih siap daripada kita Tapi yang harus kita kredit ya Ya menurut saya ya Dewa United Perubahannya besar sekali sih Di regular season dan di play-off Banget Itu sih jadi tren positif untuk kita sih Nah sekarang kita ngomongin lagi Sama waktu lu terakhir kesinipun Kita masih... Gua mencoba kasih surprise lu Iya Belum married Iya Dan akhirnya Menikahlah 2021 ya 2021 2021 Menikah Leb gimana jadi seorang suami Apa yang beda? Apa yang beda? Yang pasti tentang keputusan-keputusan gitu ya Dulu gua bikin keputusan tuh Untuk gua pribadi gitu ya Gua mau main dimana Mau main di Surabaya Mau main dimana Gua gak mikirin Iya Kalo gua tuh ada bawa orang satu lagi nih Iya Sekarang tuh semua keputusan gua Yang terbaik untuk berdua gitu Iya Jadi bukan untuk gua doang Walaupun misalnya ada tawaran yang bagus gitu ya Tapi di luar kota Ya gua harus mikirin Dia juga ada kerjaan disini Dia juga ada kehidupan disini Bagaimana gua harus mengorbankan itu Supaya kita tetap berdua tetap bisa bersama gitu Iya Ya mungkin sekarang kalo ngomong Apapun keputusannya Gimana berdua Tapi kita kan berdoa supaya nanti Gak cuman buat berdua Bertiga, berempat dengan anaknya Oh iya ini sekarang lagi hamil dia Jalan bulan keempat Serius? Iya Ih gila gua langsung dikasih tau Gila amin amin Semoga dikasih kesehatan Amin Makanya sekarang tuh gua Sering antar jemput gitu pak Iya makanya Iya Ini gua baru tau nih bener Didoain semoga lancar Ayah sehat pokoknya ya Tapi kalo misalnya ada yang mau nyumbang stroller gitu ya Boleh lah disini ya Dari sekarang Iya bener-bener Lep Kita main dulu lab Oke Kita main sampe tujuh Oh sampe tujuh sekarang ya Sampe tujuh sekarang Karena buat gua lima tuh terlalu apa Terlalu cepet ya Kalo gua menang terlalu cepet Kalo gua kalah juga Terlalu cepet Tapi ini ada Ini ga ada Maksudnya Kan dulu-dulu kan ada kayak Pura-pura gua lepas-lepasin gitu Kalo ini serius Maaf dari dulu juga ga ada Gua ulang nih videonya Untuk episode ini gua ulang semua Bagaimana gua Ada Baal ininya apa Turn round jumper segala macem Kita pake sepatu sama Supaya ga ada lagi alasan Ini baju sama Ya kan Telana sama Supaya ga ada alasan lagi kalo misalnya Salah satu dari kita yang kalah Oke Siap Bola gue Oke Lu terakhir tuh ngomong Kak, kalo Gisitnya makin bagus Dia bilangnya iya Makanya Sekarang jadi apa yang makin bagus Engga Liat aja gua sekarang Kanan kiri udah jalan Tuh 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 Iya Kak gua kayaknya Mau masuknya nembak semua ya kaya Gak apa-apa Tujut-tujutnya gak apa-apa Gak apa-apa Tapi gua udah Ternyata gua Ternyata gua akan men-challenge Loh Oke Asyik gue Hei Caleb Aiyah Ketauan banget gua ketipu lagi Hei 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 Udah ngos-ngosan gitu Ngos-ngosan emang Hei 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 Seinginnya yah Tentu sama Tentu sama Tentu sama Sekolah Gue tau ngomong kos-osan li Hah? Ayo. Hahaha. Apa? Oke, boleh tukang. Baik. apapun sama napasnya guys siapa? 2 sama 2 sama 3 yaudah 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 aduh 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 ini ini juga ada saat yang lagi nih iya bagusan salah kemarin iya juga ya iya lah yes lumayan 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 oke halftime show ketat seketat pertandingan prawira lawan dewa united kita belum tau siapa yang menang shoot or truth dulu lep lu free throw salah gue sama lah tentang Kao Gi sebagai orang luar yang menonton iya kita kan sedang euforianya lagi di IBL menurut Kao Gi IBL tahun ini seperti apa dan apa yang harus di IBL oke lucu asik buat gue jangan nambah tim dulu karena gini lu belum lihat komitmen-komitmen tim lain yang baru masuk aja belum gitu loh terus yang kedua emang paling bagus adalah home and away tapi apakah sudah cocok atau belum dengan keadaan pandemi yang masih ya buat ngomong bukan pandemi ya cuman ya kita sudah bersahabat sama covid apakah mudah yang boleh dipikirin adalah gue belum tau jawabannya adalah soal pemain asing aturan pemain asing satu di lapangan dan lain-lain itu kayaknya boleh di ini lagi apa boleh di devaluasi bagus atau engga soal di atas 2 meter atau gimana satu itu ada positif negatifnya kok kemarin juga dengan satu orang ya pemain lokal kita banyak yang berkembang satu lagi adalah wasit oh iya ini 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 pening soal ini iya karena buat gue ya semua ini basket kan gak cuma pemain, penonton, operator liga tapi wasitnya juga sama-sama kita improve cuman wasitnya juga harus dibantu sama perbasi atau sama swasta yang pengen bikin buat gue penantaran wasit yang benar kita bikin aja karena buat gue jangan bilang kita udah pintar engga semua aja pemain masih harus belajar siapapun juga masih harus belajar jadi kalo yang ngerasa pintar ya mendingan jangan gitu aja sih cukup mewakili ya ini sih seru aja ini pertanyaan seru yang mungkin lo juga gak sulit tapi siapa tau gue Michael Owe, Wijin denger apa yang lu sampaikan bawa satu pemain dong lokal ke dewa lu bawa siapa? ya gini buat gue sih wajar lu akan ditanya dan pemain dewa lain jangan marah karena lu berkontribusi kalo lu ditanya siapa ya yang cocok nih gue di podcast pemain cadangan sudah menyebutkan waktu itu itu gue bilangnya posisi apa ya ya lu dengerin di podcast o iyayayay kalo lu sendiri bisa bawa satu pemain nama ya kalo menurut saya sih dewa kekurangannya ada satu di posisi point guard ya point guard nya belum oke sekarang sih yang paling memungkinkan ya menurut saya Wijinanta sih karena kan Gossipnya ini gosip, kalo salah apa ya? Kontraknya abis Iya, gosipnya kontraknya abis Tolong Pak Michael dan Pak Widin langsung ditindaklanjuti Gue denger juga Ini pertanyaan yang gue tanyakan sama banget ke Ali Bagir Kalo lo belum nonton ya gapapa juga Buat gue ya Bagir salah satu pemain yang nanti akan ada di Timnas Senior Pasti Iya Tapi kesempatannya belum dateng-dateng dan buat gue harus cepat Waktu itu gue bilang Menurut gue ini pertanyaannya sama Gue nanya ke Bagir-Gir Lu tuh bisa ngegantikan posisi siapa di Timnas? Nah sekarang Kaleb gue tuh selalu salah satu yang sering ngomong juga Kaleb tuh palsu ada di Timnas Nah kalo dari squad FIBA Asia kemarin FIBA Asia ya FIBA Asia, siapa yang menurut lo bisa gantikan? Gak apa-apa, lo harus pd Pokoknya yang lima starting fight? Enggal lah kayaknya Sampai pd Yang lainnya kan ada Darki, Buda Kinsen, Arigi, Buda Cadangan ya Widi Berarti Arigi berarti Arigi? Oke Tapi kan itu kan pedenya gue aja Iya, apa-apa, lo ganti Arigi ya Iya Berarti Lo saingan Nal Bagir Bagir juga gue gantiin Arigi Ya gue mikirnya itu Arigi atau Widi lah Iya, iya iya Oke, oke Lalu balik, balik, balik Lima, empat Lima, empat Hei, hei, hei Hei, hei, hei Hei, aduh Aduh Lima Enaknya ketat tuh kayak kemarin Lo Brawira kan ketat terus Iya, tapi ujung-ujungnya? Ya makanya gue enak ntar Ada yang ada brush tau Untung lo brush Karena lo jagoannya Lalu Teris Ya lo pernah bilang ya dulu Dulu Idola lo Salah satunya Pras Tawa Ya 65 ya 65 Teras Aduh Gue Pras Setio sih Gue gak ada Pras Tawa, gue Pras Setio Prati Music Prati Music Lacon ya Siut ya Harus Kayak mukanya Yuda nih Gak Udah Udah Aduh Pinis Gampang ya Eh Gue kira udah jago Kok Hahaha Gue kira udah jago Aduh Lila Siap Daniel Toguhael Oh ini followers gue udah lama Apa momen terbaik menurut karep di IBL musim ini? Hmm Seberapa besar pengaruh Coach Maxi? Karena persiapannya lumayan lama tapi ya akhirnya cuma bisa di pertandingan resminya hanya 3 kali lah gitu ya Momen terbaik ya Satu Gue bisa kembang Yang kedua Gue bisa kasih dampak yang positif sih Kak Iya Karena beres gue kemarin kalah tuh banyak yang ngechat gue Iya Salah satunya yang tadi kakak cerita Habib Iya Habib cerita Akaleb dia panggilnya Akaleb Terima kasih banyak-banyaknya gue belajar banyak gitu-gitu Ya gue seneng lah gitu Terus Kevin Moses juga sempet nge-DM gue gitu Kak lu keren banget tahun depan harus juara ya bareng gitu Oh iya gitu-gitu kan Kayak secara gak langsung Aduh gue tuh kesini main basket Kan ini sebentar sekali ya Kak Gue aja gak kerasa sekarang umur 31 Waktu itu kayak baru 20an gitu Gak kerasa cepet sekali Tapi ketika kita ngasih impact yang bagus kan kita pasti bakal dikenang ya Semoga gue bisa kayak gitu lah Ya semoga itu sih karena basket bukan cuman ngomong masalah prestasi Atau lu bisa bermain bagus dengan Apa ada prestasi individu Tapi ternyata banyak hal lain yang bisa kita kasih ke orang Value positif Yang bisa dikasih ke orang Ya semoga gak cuman kalah Nanti semua pemain juga ya Paling penting itu buat anak-anak gue dari sekarang ya Pengaruh Coach Maxi? Pengaruhnya besar sekali bisa dilihat dari permainan kita ya Kemarin walaupun kita kalah tapi Perubahan gaya bermain Perubahan sistem Terus bagaimana kita menghadapi game melawan perawira Kan kita sebelumnya Kayak bertekuk lutut banget lah di regular season Sekarang agak melawan lah Melawan bisa dibilang melawan Karena skornya 2-1 dan kalah pun ketat-ketat terus Jadi perubahannya luar biasa Luar biasa berubah sih Terus terutama di masalah latihan gitu ya Kita latihannya lebih disiplin Terus lebih punya target Punya tujuan Ada visinya gitu Itu sih Iya Jadi kita belajar juga Kalau ada pelatih asing itu sebenernya bukan masalah Bagaimana dia punya ilmu yang Bisa bawa tim ini jadi juara atau apa Tapi juga itu ya tadi ya Apa? Belajar disiplinnya Belajar ngomong ilmu lainnya lagi ya Pengalamannya itu Oke Berikutnya Nah ini banyak nih Dari Eka Bara Dari Reski Owato Terus dari Rifki95if Gak tertarik pulang kampung ke Bandung Ini kayaknya banyak banget ya Itu banyak banget Jadi beres kemarin playoff pun DM ke gua sama komen di feed gua Banyak sekali itu Kak pulang prawira pulang baru Kemarin prawira kalah pun masih banyak yang daya gitu Kak Kaleb ngomong lah Itu sebenernya Kalau mau cerita Sebelum gua ke Dewa United tuh Mungkin sedikit lagi gitu Gua ke prawira Jadi memang Belum aja Sedikit sekali gitu Tapi kan sekarang tuh gua udah berkeluarga Istri gua kerja disini gitu Dan gua tuh selama pacaran 7 tahun gua LDR Kak Iya Dan masa gua nikah LDR juga gitu Jadi gua memang Ada pemikiran kesitu yang mungkin Ya gua bukan gak mau Tapi gua memang gak bisa Gitu Jadi kalau misalnya gua tanya Misalnya tanpa Dewa United tuh Siapa yang gua Yang gua tanya gua dukung prawira Karena gua Lahir di Bandung Besar di Bandung Jadi di Bandung Dan Ya gua juga bawa nama kota Bandung bertahun-tahun Ya kayaknya di awal tadi gua bilang juga Karena 2019 lu ngobrol ya sama kita aja Lu dukung prawira Karena waktu itu lu gak main di mana-mana ya waktu itu Dari Trias Trias nih si Barani Bagaimana tetap konsisten Deliver good performance Di saat penonton juga waktu itu Apa ya Mendukung tim tuan rumah ya Tapi lu masih bisa main bagus Tetap konsisten Karena gini Bahkan ada pujian Dari salah satu manajemen Kelepapan atas yang DM gua Bahwa Yang membedakan pemain Profesional itu Bagus atau tidak Adalah sebenarnya konsisten Dan itu ada di lu Makanya lu disebut Pemain lokal Rasa impor Amin Iya ini pujian ya Cuman buat gua Boleh gak lu sampaikan Lu bisa konsisten Seperti itu gitu bermain Sebenernya gak ada Kayak apa Rumus pastinya gitu ya Harus seperti ini Terus dilakukan oleh orang lain Akan jadi seperti sama Gak ada sih Kalo gua pribadi ya Gua cuma kontrol Apa yang bisa gua kontrol Misalnya contohnya Sebelum game Gua tuh Dulu-dulu gitu ya Selalu mikirin offense gitu Jadi misalnya Ah gua bakal kayak gini Nanti gua bakal step back Membak gitu Pasti mainnya kayak Bener Bener Pasti mainnya kayak Gorengan gitu Kayak combro Gua jelek pasti Itu karena offense itu Gak bisa kita kontrol Kadang-kadang misalnya Kita mau offense kayak gini Ternyata orangnya defense-nya Kaya zone Ternyata defense-nya Apalah gitu Gak bisa Yang bisa kita kontrol Apa defense gitu Jadi ketika Gua mau masuk lapangan Gua mikir Gua harus rebound Gua harus box out Gua harus jaga Nah ketika itu semua gua lakukan Itu nanti offense Ngalir Ngikut-ngikut sendiri lah Karena offense itu situasional ya Situasional Gimana yang defense itu mana Gimana kita bereaksi Terhadap defense lawan gitu Tapi kan kalau Defense kita yang kontrol Nah terus Ya pasti yang persiapan sih Kak Gak mungkin kita bisa ngomong Konsistensi Konsistensi tanpa persiapan Gua cuma Persiapan aja Gua latihan Nembak atau apa gitu Sehingga waktu pas Latihan Gerakan-gerakan Yang gua pasti lakukan gitu Jadi Ini menarik nih Benar Lu melakukan latihan Yang nanti akan kepake Di pertandingan Gak perlu pake gerakan-gerakan Yang Lu nonton di Youtube Yang dipake sama Stephen Curry Atau Kakini Tapi Lu sendiri gak mungkin pake Di pertandingan Contohnya gitu Gua gak pernah gua latihan Gua pick and roll Gua yang pegang bola gitu Selama satu season ini gitu Iya Karena gua tau plot gua Lumanya dosis yang empat Gua yang nge-screen Jadi gua Latihannya Habis posisi screen Gua roll Gua dapet bola tembak gitu Jadi gua ngelakuin hal-hal yang pasti gua lakukan di lapangan gitu Ngelatih hal-hal yang pasti gua lakukan di lapangan Itu sih Keren Oke Leb Kita Yang 2 tahun lalu sama Gua selalu Biar-biar Ada hal lain lah yang kita bahas Kita ngebahas bagaimana Coach Ricky punya Andi yang besar terhadap lu Ternyata melewati 2 tahun Bahkan 3 tahun Sekarang 2022 Ko Ricky sudah ada di Patriot Iya Terus juga sekarang Kalau gue lebih ngomong ke pemain-pemain ITHB yang sekarang Bertebaran di Liga Profesional Dan Banyak jadi Jadi tulang punggung tim Bener Gimana? Bangga banget sih Bangga banget gitu ya Ngeliat Kemarin kita lawan Yudha Lawan Firga Lawan Reza gitu ya Iya Terus di NSA juga ada Jan Ada Radhika Radhika betul Di Rans ada Janunar gitu Wah Ada Siapa satu lagi? Fatur Fatur Kan di regular season dia mainnya banyak banget gitu Betul Dia bangga lah, seneng gitu Yang terutama Karena ketika Kayak gue Ngobrol sama Agar Beloto gitu ya Pelatihnya NSA Ngobrolin dengan Jan Si Radhika Sekarang pelatihnya Tim lain Pokoknya di Indonesia juga Cepet banget ya Ayo lo Siapa Oke terus Pokoknya dia Kan di bubble gitu Cerita ngobrol Saya sempat nanya Gue sempat nanya Gimana si Radhika, si Jan Oh dia Adalah 2 pemain yang Punya attitude baik gitu Dan gue lebih bangga Ngedenger itu gitu Siapa yang denger dia Mainnya bagus banget Oh mainnya bagus banget Karena main bagus banget Ya udahlah Sebenarnya dilupain orang gitu Tapi kalo lo attitude baik Lo punya modal Untuk hidup lo gitu Hidup lo kedepan gitu Jadi ya Lebih bangga ngedenger itu gitu Ya dan gue harap Semua anak-anak ITHB Yang pernah Dipegang ko Ricky Yang memegang itu gitu Attitude Number one gitu Yes Iya Kenapa gue nanya Karena gue juga gini Walaupun gue bukan Bukan Anak ITHB gitu Tapi gue juga Begitu ngeliat banyak kok Pemain-pemain yang Akhirnya melewati proses Sekarang berkembang Dan jadi orang-orang yang Benar Itu yang paling penting ya Benar Sip Sekarang boleh nebak nih Karena ini akan tayang Senin besok Juara IBL Juara IBL Kalo gue sih main Kayaknya si SM lagi sih Tapi Terlepas Dari Perita Jaya Kita harus akuin Pemain mudanya sih Dasyat Bukan istimewa lagi Dasyat Tapi memang kan si SM Squadnya itu Bertahun-tahun ya Mereka udah mencicipi Hampir setiap tahun final gitu ya Pasti kan punya pengalaman lah Di final itu ya Jadi ya kalo menurut gue sih Untuk Playoff dan final itu kan Pengalaman lah Penting banget gitu ya Jadi ya menurut gue sih Kayaknya SM lagi SM lagi Oke Siap Satu tim sama Jan Atau satu tim sama Januar Sama Jan 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 Terakhir biar satu tim sama Jan Di CLS CLS betul Engga ya Engga Oke Pras atau Yuda Pras sih kalo gue sih Pras Apa? Boleh kasih Pras tuh masih Belum tergantikan lah Menurut gue sih Sampai sekarang masih number one Point Guard di Indonesia gitu Dan waktu Yuda Seumuran Pras Waktu Pras seumuran Yuda Waktu itu Menurut gue masih Lebih dasyat si Pras Daripada Yuda Baru Pras di setapak rookie awal Bener Di seumurannya Yuda gitu Iya Mungkin ya Tapi Gue masih megang Pras sih Gue soalnya tau dia dari kecilnya Udah Luar biasa Tapi Yuda Suatu saat Akan ngambil posisi itu Iya Mungkin 1-2 tahun lagi Iya Akan ngambil sama Yuda Toro itu Toro Kocito deh Kocito Kocito mah lu dipake Toro Kocitor juga dipake jangan gitu dong kak Oh iya iya Dipake juga Dia dipake terus dibuang Gue masih ingat pesan terakhir kocitor ke gua kak Apa? Kalo ya Kau lah Gak bisa mengikuti lah Kata dia Pintaran gua gitu Sekarang lu mau ngomong apa Toro Thank you so much Thank you so much Dia udah ke Indonesia Buat Buat sebuah dampak Karena menurut gua Bagaimanapun hasil timnas kemarin itu Iya betul Toro Dia dari jaman-jamannya dihujat-hujat Sampai akhirnya klik Nemu squad terbaiknya Iya dan terbentuk sistemnya Buat gua ini sistemnya Toro lah gitu ya Udah Harus kita akui Memang Membuat dampak yang luar biasa Untuk bola basket Indonesia Jadi thank you so much Kaleb You can't Your mind Your mind cannot follow your body Your body cannot follow your mind Your body cannot follow your mind But Toro You can follow our Instagram Ini sih sebenernya pilihan yang Ya seru-seruan aja Senang aja denger Ayah Sedang hamil Anak cowok atau anak cewek Pengennya anak pertama Batak udah jelas ya Udah jelas dong Kalo Batak kan Melanjutkan marga kan Cowok dulu deh Yang pertama kalo dikasih Tuhan Iya Walaupun dikasih cewek pun bersyukur Bersyukur sekali Bersyukur sekali apapun Tapi ya kalo misalnya bisa milih ya Cowok deh Oke Sip Thank you banget Thank you banget Banyak banget hal yang baik Yang bisa kita kasih Semoga juga banyak Orang-orang yang senang basket Peduli sama basket Banyak value yang diambil pun Kalo lu bukan pecinta basket pun Juga banyak yang bisa di Iya Dari basket sebenernya Iya bener Iya kan Oke siap Kasih stay hoops dulu Ini yang baru nih One on one yang baru Masker one on one Iya kan Wah ini kepake banget nih Iya dong Pasti Ini tas one on one Juga Wow Belum Belum Ini hoodie Shooting shirt Wow Keren Ini adalah jersey Ini jersey One on one Edisi kemerdekaan Gue sendiri baru pake nanti sore nih Jadi gue kasih ke lu dulu Nah Wow Tuh Oke Kaleb dong Mantep banget Mantep banget Ya Thank you banget Hoops Indonesia ada ada spesial buat Kak Kal Wow Wow juga dong Si Gue juga ada nih Kak Aduh Aduh Jersi lu Jersi Indonesia Yang waktu itu ditandangani Masih disimpan Tapi seperti biasa Ada beberapa jersey Pemain-pemain Yang emang Dipinjam Sama bucket list Untuk ditaro disana Dan buat gue Ya gapapa Gapapa Gua mau yang penting Kak Waktu suatu hari Gua pengen liat Masih ada gitu Ada Gua ga pernah jual Ini jersey dewa united kemarin Yang terakhir game ketiga Kalah sama prawira Makanya langsung gua kasih Apa Jersi terakhir yang gua pake Lab thank you banget Udah ngasih kepercayaan Buat taro di KWB lagi Pasti akan disimpan baik-baik Ya Dan semakin banyak orang Suka dengan Nomor 13 Karena kaleb Kalo buat gua sih Gapapa Karena gini contoh Kita ya Kadang pake nomor Karena ngeliat pemain NBA Siapa Ya kan Apalagi anak-anak sekarang Pada pake 30 Pake Stephen Curry Ya kan Dan buat gua 13 Ini menandakan Bukan angka sial Tapi angka pemain favorit Yang punya value yang baik Yang bisa diikutin Sama banyak orang Amin Amin Terakhir nanya Mentrak masih Masih dong Dewa United Terus champion Oke Ya Tinggal bawa satu orang itu ya Ini kan jejak digital Ini kan Coba kita liat ya Salah depan gimana ya Oke sih Terima kasih lem, dadah Masuk timnas lagi atau juara lagi? Juara lagi Tapi lu harus masuk timnas Jadi udah harus juara Kak Iya Cuman ini gue tanyain juga Kalau lu denger podcast gue sama Cacing Gue ngebahas lu juga buat gue Ya kalau Cacing kata gue Dia tuh Cacing ngebahas podcast Dia bilang gini, lu gue kasih nilai Kaleb tuh 9 Tapi kan gue bukan head coach kata Cacing Jadi gue gak bisa ngambil dia Gitu Cuman ya buat gue Gitu sih Wahyu ngomong gitu Gitu sih? Gitu sih? 9 Gak gue Wah gue gak nyangka loh Iya Wahyu ngomong gitu Cuman yang gue sedih adalah lu berarti gak dengerin podcast Dengerin ya Oke? Oke 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 Siap